Intro Inilah kondisi jalan inspeksi Kaliduri di Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Terlihat jalan hanya di beton separuhnya saja, yang mengakibatkan sisi jalan di sebelahnya tampak lebih rendah. Diketahui, akses jalan ini menjadi alternatif bagi pengendara, serta warga yang menuju kawasan Teluk Gong dan kawasan Fluid. Jalan yang lebarnya sekitar 8 meter, dengan panjang kurang lebih 500 meter ini menjadi tidak rata atau tinggi sebelah. Jalan yang sudah di beton terlihat lebih tinggi sekitar 40 cm dari permukaan tanah, lain itu terlihat rangka besi beton menjelar ke bagian jalan. Pengendara motor kini harus ekstra hati-hati saat melintasi wilayah ini lantaran jalan yang tidak rata. Mungkin ini dua arah, cuman yang ini mungkin belum picor kali yang sebelahnya. Jadi ngeri juga sih, ngeri jatuh juga. Jadi tapi saling ganti yang tuh mobil di atas. Sementara itu, menurut warga sekaligus LMK RW 016 Kelurahan Penyagalan Sri Hartini, beberapa kali anak-anak yang bermain di jalan terkena rangka besi beton jalan. Hingga luka-luka bahkan pernah ada yang mobil yang melintas terperosok ke permukaan jalan yang belum dibeton. Ia mengatakan proyek pembangunan jalan beton ini dikerjakan pada era Ahok pada tahun 2016, namun belum juga rampung. Diduga karena Ahok sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI, sehingga proyek pembangunan jalan utama warga ini mangkrak. Awalnya sih kita rencananya memang semua ya, nggak separoh. Cuma waktu itu pembangunan ini udah berjalan, menunggu kelanjutannya pembangunan ini karena separoh, terlibat kasus ya. Jadi pembangunannya nggak diteruskan. Waktu itu memang dari Pemda, jadi mungkin karena masuknya di pilihannya Pak Ahok ya, kegiatan itu ya mungkin dia yang mengatur gitu ya. Ya yang ininya lah. Tahun 2016 tadi ya? 2016 ya sampai sekarang. Dibilang membahayakan ya pasti membahayakan. Karena waktu awal-awal, waktu awal mula dibangun separoh ini, banyak-banyak makan korban, terutama anak-anak ya. Karena anak-anak kan suka lari, sempat nyebrang atau gimana kan. Jadi ada yang kena besi, ada yang kena pinggiran-pinggiran betonnya itu. Mobil-mobil pun lewat atas, ada juga yang sampai jatuh ke bawah, ini miring gitu ya, terbalik gitu. Jadinya sampai, ya bahayalah, menurut saya sih bahaya. Sudah dibetulkan yang saat ini belum, karena itu mungkin waktu dulu pas berguburnurnya Pak Ahok, itu kan rencananya mau semua. Cuma sebelah dulu, ya karena anggaran atau mungkin karena dia sudah buruk turun gitu ya. Jadi mungkin tidak diteruskan. Tapi saat ini sudah ada rencana buat dibangun lagi atau menunggu dari penggiran? Nah itu kita udah sering rapat-rapat ya untuk mungkinan di atas. Ya mereka masih menunggu mungkin, menunggu anggaran atau menunggu gimana terbaiknya gitu dengan masalah. Warga bersama pihak pelurahan sudah berkali-kali melakukan rapat untuk mengusulkan agar Pemprov Jakarta melanjutkan pembangunan jalan ini melalui musyawarah Rencanaan Pembangunan atau Mus Renbang. Namun hingga gini, belum ada kepastian kapan proyek pembangunan jalan beton ini dilanjutkan. Warga berharap agar pembangunan jalan dilanjutkan agar aktivitas warga tidak terganggu dan tidak ada korban akibat jalan yang tidak rata atau tinggi sebelah.